Intro Akhirnya, Helsinki Setelah jalan-jalan di Finland selama 3 minggu Akhirnya kita sampai juga di ibu kotanya, Helsinki Dan sekarang, kita akan mengeksplore kota yang indah ini Tujuan pertama kita adalah pusat kota Helsinki Dan kali ini kita akan ke pusat kota menggunakan metro Sekaligus nyobain metro yang ada di Helsinki Seperti yang kita lihat, metronya bersih, nyaman, dan pastinya lebih murah Daripada bayar parkir mobil di pusat kota Akhirnya, kita sampai juga di pusat kota Helsinki Tempat pertama yang akan kita kunjungin adalah Katedral Helsinki Katedral Helsinki merupakan salah satu site yang paling terkenal di kota Helsinki Katedral putih yang megah ini mendominasi Synod Square yang terletak di pusat kota Gereja ini dibangun pada pertengahan tahun 1800 Dan baru-baru saja dipugar atau direnovasi Kita bisa masuk ke katedral ini dan mengagumi interiornya tanpa dipungut biaya Bagus kan desain gereja dan interiornya? Nggak salah dong kalau tempat ini menjadi salah satu site yang paling populer di kota Helsinki Tepat di samping Katedral Helsinki, kita juga dapat menemukan National Library of Finland Alias Perpustakaan Nasional Finlandia Perpustakaan ini sering dilewatkan oleh para turis Tapi sebenarnya perpustakaan ini adalah hidden gem in Helsinki Desain gedung dan dekorasi interior yang indah pasti akan memukau setiap pengunjungnya Tapi karena ini adalah perpustakaan yang masih aktif digunakan Pastinya kita harus menjaga ketenangan agar tidak mengganggu para pengguna perpustakaan Tidak jauh dari katedral, kita dapat menemukan area pelabuhan Di area pelabuhan ini, kita juga dapat menemukan Market Square Kaupatori Oh iya, jangan lupa kalau lagi di area ini, buat jalan-jalan santai sambil menikmati pemandangan di waterfront area Di dekat Market Square, kita juga dapat mengunjungi Vanhal Kaupahali atau Old Market Hall Market Hall ini sudah ada dari abad ke-19 Di Market Hall ini, kita dapat menemukan berbagai tokoh dan stall yang menawarkan berbagai macam produk yang spesial atau khas dari negara Finlandia Dari Market Hall, kita akan berjalan menuju ke Ubenski Katedral yang merupakan gereja orang ortodoks Sayangnya, gereja ini tutup waktu kita ada di sana Tetapi, gereja ini memiliki dekorasi yang begitu mewah, baik di luar maupun di dalam gereja Jadi, pastikan untuk tidak melewatkan tempat ini Sekarang, kita akan melanjutkan perjalanan ke downtown Helsinki Jalan-jalan di downtown Helsinki sebenarnya sangat nyaman Karena, kebanyakan jalan di pusat kota Helsinki ditujukan khusus untuk para perjalanan kaki Di pusat kota Helsinki, kita bisa berjalan berkeliling dan menemukan berbagai macam toko dan restoran Serta taman-taman yang cantik yang asik buat santai-santai Mumpung lagi di Helsinki, kita nyobain juga sauna gratis yang ada di pinggiran kota Konsep sauna ini unik karena sauna ini sendiri terletak di area konstruksi Selain itu, setelah berlama-lama duduk di ruang sauna, kita bisa langsung cooling down di laut yang ada di sebelahnya Jadi, rutanya ruang sauna, laut, ruang sauna, laut, dan begitu seterusnya Banyak orang lokal yang meluangkan waktunya untuk menikmati sauna yang unik ini Tapi, di tempat ini tidak disediakan air bersih, apalagi ruang ganti Jadi, sauna ini benar-benar untuk para hipster dan untuk kita-kita yang pengen mendapatkan pengalaman sauna yang unik Satu lagi tempat yang harus kita kunjungin waktu di Helsinki, yaitu Suomelina Island Kita bisa ke pulau ini dengan menggunakan ferry dari pelabuhan yang ada di dekat Market Square Untungnya, kita tidak perlu booking tiket ferry dari jauh-jauh hari Karena kapalnya cukup sering dan pasti selalu ada tempat Another good news, kita tidak perlu membayar ekstra untuk masuk ke pulau ini By the way, pulau ini dulunya adalah benteng pertahanan laut terbaik di seluruh Laut Baltik Ketika sampai di pulau ini, pastikan untuk berjalan mengikuti rute biru Rute biru inilah yang akan membawa kita melihat side-side penting yang wajib dikunjungi di pulau ini Saat ini, seluruh pulau berfungsi kurang lebih sebagai open air museum yang besar Di pulau ini, terdapat banyak benteng pertahanan tua, gedung-gedung tua, serta ruangan-ruangan di bawah tanah Tidak hanya itu, di pulau ini juga terdapat banyak cafe, restoran, dan bahkan gedung teater Pulau ini sendiri sudah terdaftar dalam UNESCO World Heritage List Karena arsitektur militer ala Eropanya Kebanyakan pengunjung yang datang ke pulau ini hanya berjalan-jalan santai dan menikmati landscape serta architecture yang unik di Suomelina Kalau mau jalan ke pulau ini, kita sarankan untuk menyediakan waktu sekitar 2 jam dan mengikuti rute biru Itulah keseruan kami di Helsinki Semoga video ini menginspirasi kalian untuk mengeksplore Helsinki, Finlandia Terima kasih telah menonton!